Halo Earth, welcome back with me and mantan gue yang di lihat di Earth Oke Earth, jadi di video kali ini kita bakal menghas mantan gue dan ini mantan gue Oke guys, jadi mungkin dari B-roll yang tadi kalian lihat mobilnya udah berubah total Ya, ini body kit Saber terbaru buat E36 Jadi udah ready to order juga, kalian bisa order via Tokopedia, via Instagram Kita ada punya tujuh Instagram dan boleh lihat di Youtube kita sekarang ini Oke, jadi ini mobil udah berubah total karena udah ganti owner Ownernya siapa? Setelahin tabukan sultan dari segala sultan Ameh Oke ini dia owner barunya Selamat siang pak Eh pagi sore sore ini Oke, jadi ini mobil gue udah dibeli sama dia, gue jual cuma 4 juta guys 4 juta 4 juta 4 juta, enggak dibelinya sebenernya enggak segitu Tapi setelah di hitung-hitung gue rada bego karena di luar modifan berarti mobilnya cuma 4 juta Kampret lu ya emang ya Gak boleh ngomong anj Ya pokoknya Oke Oke Meng, gue pengen tanya dulu Kenapa lu beli mobil ini dan kenapa body kit Saber? Apa ya? Karena kan maksudnya gue kan emang pencipta modifikasi mobil juga kan Gila Gila Eh gak boleh ya? Iya Di penjara lu Gue pengen punya mobil yang tahun tua Kira-kira warnanya menarik yang belum pernah gue punya Oke Terus body kitnya gagah Terus peleknya kira-kira bikin orang melotet terus tuh Iya ini pelek udah ganti jadi gede banget, ini 19 guys Oke terus apa lagi? Kenapa? Awalnya lu kenapa sih waktu itu gue ledekin lu doang? Meng mobil gue dijual lu langsung beli, apa yang pengen banget? Benernya gue bukan karena kasian sama lu sih lu ngomong kayak gitu Iya bener, gue juga gak beus gitu kan Terus Karena lu berapa hari itu ya waktu itu kan gue nanya, dik mobil lu mau dijual gak? Gue bilang gitu kan Terus karena dia kan gak tau masih bingung Yaudah sini gue beli aja Berapa? Langsung tuh kayak sepaginya dibayari Mobil seharga 4 juta Gak tau sih Tapi gue hitunginya dari semua modifikasi mobilnya 36 cuma seharga 4 juta Itu udah total semua dengan gue beli dengan nominal Cek Adalah pokoknya kita cuma kita yang tau Bener sih pantap Oke sekarang kita bahas look barunya ya Oke dari atas dulu, pertama sunroof ini emang sunroofnya dari tadi udah ada ya mainnya? Iya Sunroof dari sebelumnya emang udah ada Oke ini sunroofnya pake Webasto Webasto tapi yang OIM ya Jadi ini dia rata Terus Kampesin Udah di custom Ini juga sebelumnya Nah ini yang paling baru nih yang udah pas lagi di ameng Pertama warna dulu Jadi abu apa namanya main? Abu.. Lu yang kasih nama aja udah bodo amat Abu cuek Abu cuek Abu cuek Kamu Ya pokoknya Nanti kalo kita nyanyi kena copyright Pokoknya kamu Anja Oke Terus body kit sekarang udah sabre Ini ada detailnya Ini body kit sabre ini Baru banget kita rilis di video ini sekalian Yang kita rilis Jadi kita rilisnya Lebih chill aja sekarang Daripada yang serius-serius banget Betul Ini body kitnya udah ready di order pokoknya Bahannya Dura Flex Jadi lentur banget Jadi gak usah Gak aman Karena ameng ini gue bingung Ini mobil masih tinggi Tapi udah gasru Eh gue gak pernah gasru gila Eh gak ada Terus Ini size skirtnya kayak gini guys Size skirtnya juga baru Dura Flex Terus list MTK tetep dipake Temen kita chat suara body Nah terus kita liat bagian belakang Nah ini body kit bagian belakangnya Jadi ciri khas si sabre ini masih dipake ya Kepapot tengah Midor muffler Dan suaranya gimana meng? Mau dites Asik Tolong dong tolong Oh di jalan apa di sini? Aduh Coba digas aja dulu Tolong 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 Nah kita liat suaranya ya guys Kita liat kita denger ya Bener-bener Gue di belakang sebagai speaker Oke Gas dong Gas dong Wow Wow Oke Jadi Kerapotnya udah kita bikin middle Which yang berarti pipanya lebih pendek Terus Si tabungnya kita buang Ada tabung yang kita ganti Jadi suaranya malah makin gila sih gue Tambah nyesel Dan ini mesin standar ya Pas beli Terus gue beli Modif gitu Ya ada lah Modifnya gue gak mau kasih tau dia Nah terus Ini udah kasih tau semua ini Hahaha Ya mesin ini 2800 yang ini Terus Terus Kita bahas kaki-kaki ya meng Ini lu pake Rotiform ya meng Sarang ya TMB Ring 19 Lebar berapa meng Ini lebarnya 8.5 9.5 Etinya 20 Terus bannya Pake archiless Ban belakangnya pake 245 Depannya pake 225 Guys Jadi Nariknya gak terlalu parah Dipake masih aman Cuman kayaknya kurang caper nih Men Apa kita puter lagi aja kalo ilovernya Jangan lah Nanti Jadi diapain nih Aduh Pokoknya Terus pantengin terus Channel Youtube Art Auto Concept Pokoknya Mobil ini nanti kita ada Club kedua Surprise lah Surprise Jadi jangan dibilangin Pokoknya intinya Ya kaki lah guys Bakal lebih gila Dan Kayaknya rem Udah cukup sih Gue udah ganti Brembo Cuman Ya kalipernya aja boleh Kalo dibewein kan Gitu lah interior Oke Interior Setir Gue pake Mtex Eh Kok gue sih kan udah dijual Hehehe Interiornya gitu Udah Mtex 1 Shift knobnya M1 gitu lah Joknya Dibikin Sweat sama kulit gitu Terus plafon gue bikin M3 style Jadi Dia item Sweat gitu Jadi kenapa guys Di video ini Dia yang menjelaskan Karena dulu itu Dia yang pemilik mobilnya Nah Terus Anaknya tau jadi tau bayar Gitu 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 Jadi Dulu itu Yang punya mobil Dia Terus beberapa hari Kemudian Dia menawarkan saya Nggak berapa hari Meng Gue pake berapa ya Iya berapa hari 3 bulan lah Ya 3 bulan 3 bulan kemudian Yang udah dimodifikasi Dia menawarkan ke saya Lo mau beli mobil gue nggak Ya udah Lo mau jual berapa Gini 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 Ya udah gue Gue bayarin tuh Gue bayarin Karena gak mau Bekas Terus Mobil dia ya Warnanya Nanti orang tau Ini mobil dia Makanya gue Langsung ganti Depend Jadi warna yang kira-kira Belum Yang gue punya warna mobil ini Jadi makanya Ameng banyak Dari semua mobil Ameng itu Yang belum ada Abu ya Dari berapa puluh Abu Bunglon Abu Bunglon Ini soundnya tapi masih berantakan ya guys Belum di Belum dirapihin Agak miring-miring sedikit Kayak yang Punyanya gitu Karena Gue pake yang kebut Gitu gak tau kenapa Ntar gue rapihin lagi Ngapain Buka-buka Ameng Malu Nah nanti Nah tenang aja Kenapa Transetup juga bakal berubah Pokoknya di bagasi Bakal Gokil bakal rapi banget Kita udah pikirin semua konsepnya Nanti Pokoknya tungguin aja di Vlog keduanya Di tentang mobil ini Gatau namanya sekarang siapa Pas lagi di gue Namanya Dibo Karena plat nomor sih Jadi simple aja sih sebenernya Oh yaudah Nah Dibo panggilannya Gia Nah nama panjangnya Diboria Tuh Diboria Gitu gak Gitu gak Jadi dia lekong Nek Enggak nih Ya Cong Gimana Cong Oh Gia Oke jadi karena gue udah pake yang ininya Ameng pake yang belakangnya Jadi ini Eh 36 Gia 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 Sama ini panggil aja Gia Gia Oke ini namanya bener-bener baru ya Sekarang ya Baru sekarang gue rilis ini di Youtube Komen di bawah bagus di gue apa Gia Gak Pastinya bukan dari nama Tapi Ya tapi liat Pasti bagus ini sih Gue juga bisa dengan warna ini sih Cuman Iya kan lampunya udah diubah bagus ini Tiba dengan punya lo Ya waktu itu jadi gini ceritanya kan Karena saya suka pulang yang agak-agak pagi begitu Iya Kalau hari weekend papa saya suka ke rumah saya Nah berisik dan bangun dia Jadi upelan kan Pas lagi di rumah gini gila enak guys Pokoknya kalian kalo pake 36 323 Penelapot harus straight pipe sih Karena ya begitu suaranya gila Jadi bukan yang kayak Nyakitin kuping Tapi Meredakan hati gitu loh Cuman bikin bangun tetangga gitu aja Meresapi Meresapi Dan intinya nih mobil gak bakal dipake kata Meng Mau dimodif lagi tungguin aja Pokoknya intinya gitu Terus Pantengin channelnya Terus subscribe Terus di Koncelengnya itu dibina Centlang Centlang Lonceng apa centlang Meng Kan di Youtube pada gitu Thay Oke sekarang Berhubung kita Dari tadi Sapping belakang dulu Kita Melakukan hal terpenting Yaitu merilis bumper depannya guys Oke Lanjut Nah ini dia Bumper depannya Jadi Proporsinya itu Gak bikin gondrong Jadi kalian masih bisa pake Harian Ini mobil udah ceper banget Tapi ini 5 jari aja Masih lebih Terus Silis yang biasanya Ada di BMW itu Kita hilangin Jadi kita tetep pake Yang buat ini Karena bautnya kita nyesuaikan Sama bumper aslinya guys Terus Ini lubang baru Yang langsung Ini untuk rem Ini untuk ke Radiator Nah terus Disini ada lubang lagi Buat buangnya Di sini Jadi aerodinamisnya juga dipikirkan Terus ini bumper Enteng banget Pokoknya enteng banget Jadi daripada kalian pake Replika Emtek Fiber gitu Kalo kata gue sih Ini lebih enteng Karena gue tadinya pake itu Dan pake ini mobilnya berasa Lebih enak aja sih Karena lebih enteng aja gitu Dan Diketok juga Masih kosong ya Gak yang Diketok keras gitu ya Terus tabrak-tabrakin aja Memang tenang aja Sip Terus grill Ya grill cuma dicat hitam sih Intinya ini bumper sabernya Yang kita mau rilis Kalian udah bisa order Langsung aja Kepada pengguna E36 yang banyak itu Ayo kita bikin Culture baru di E36 ya Jadi gak selamanya kita Bila E36 pake Emtek Pelak-pelak BMW Pake Ltw Udah that's it Nah kita bikin yang lebih baru lagi Selamat bro Lu jadi yang pertama lagi Spesial Spesial lah Pake telur guys Oke Terus mungkin Bahasan tentang mobilnya begini dulu Kalian udah denger suaranya Pas segala macem Kita bakal test ride Mobilnya Tapi nanti setelah modifikasinya udah selesai Karena ini mobilnya bener-bener belum selesai guys Dan ini baru Temporary setup dari Si coilovernya Gue setting Lepasin dulu sama ban Supaya gak terlalu cingkrang mobilnya Nanti pokoknya bakal gokil Dan Ini anak pokoknya bener-bener Ini mobil harus totally Modified gitu ya Pasti lah Oke Dan tungguin Dia mau ada satu mobil dirilis lagi Eh dua lagi berarti belum keluar Ya Yang satu itu pokoknya Project Candi Jadi itu gila banget Pokoknya jangan lupa follow instagram gue sendiri Tolong di follow Amengfrndnds Gimana sebutannya Amengfrnds Oke Tolong di follow Dan kalian bakal Buat yang kemampu Mobil apa yang apa aja sih Pokoknya puluhan Kalian lihatnya disitu Apalagi motor ratusan karena dijualan Pokoknya gue mau bikin sultan banget hari ini Oke jadi Itu bukan anak sultan guys Jadi Bukan anak sultan Canda guys Canda Oke Pokoknya ini Patut dicontoh Salah satu orang yang Menurut gue Dia gak nyusahin orang tuanya Tapi Udah bisa Ya pokoknya Bagi gue sih semua mobilnya head down ya Yang disini gila Gak ada yang bener-bener Gak lah pokoknya Nah jadi Nih Sultan Aing pokoknya Bos Aing Gak ada kamu aku tanpa apa-apa Apalah lebayang Pokoknya terus pantengin youtube nya Instagram art nya Iya Kita bakal nanti Ada season kedua Season 2 Ya part 2 mungkin Part 2 Oke Jadi mungkin bahasannya begini dulu Daripada kebanyakan bacot Nanti kalian bosen Jadi intinya Ini Mudah-mudahan kalian semua suka Dan Menjadi Culture baru di BMW E36 Di Indonesia Maupun di Dunia Oke Jadi Thank you Ameng Mobil lo udah bisa dipake dulu Kalau lo mau Ya boleh Ini gimana sih? Nah sip Jadi Thank you for watching And be the best on earth See you guys Bye 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 sub indo by broth3rmax